Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian bertemu kembali dengan saya dokter Yan hari ini kita akan menjawab berbagai pertanyaan pada sesi ASMI tanya dokter Yan ibu aneh Andika menanyakan dokter apakah adenomyosis ukuran 6 cm bisa mengusut dengan terapi hormon kemudian ibu Wahyu Aprianza menanyakan dok saya ada mium ukuran 2 cm bagaimana cara mengecilkan atau sembuh dari mium dok berat badan saya 68 kg kemudian yang masih berkaitan lagi adalah ibu Purwati menanyakan dokter mau bertanya kalau sudah menepos apakah adenomyosis otomatis tidak akan berkembang atau malah bisa hilang atau sembuh sahabat sekalian dari 3 pertanyaan ini kita bisa melihat bahwa adenomyosis maupun mium itu sebenarnya memang banyak terjadi di masyarakat yang kedua penyakit ini terutama adenomyosis itu bisa mengganggu mulai misalnya pada masa teenagers pada remaja remaja masa reproduksi bahkan pada masa-masa perimenopois dan seterusnya yang pertama adalah apakah adenomyosis bisa berkurang mengecil dengan terapi hormon sahabat sekalian tumbuhnya adenomyosis seperti yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya nanti silakan video yang terkait itu bergantung dengan yang pertama adalah apakah memang di wanita tersebut dirahimnya terekspresi gen dalam bentuk reseptor estrogen benda progesteron secara berlebihan artinya memang ada sesuatu yang dia bawa secara genetik yang kedua adalah adanya hormon wanita khususnya hormon estrogen sehingga kalau memang ekspresi dari reseptor tersebut tinggi dan hormon estrogen tinggi maka dia akan terus berkembang nah terkait dengan pertanyaan apakah terapi hormon bisa mengecilkan adenomyosis yang sebesar 6 cm sahabat sekalian terapi hormon pada adenomyosis itu menggunakan hormon yang isinya bekerjanya berlawanan dengan estrogen yaitu progesteron ada berbagai jenis turunan progesteron dan juga ada opotopat yang bekerjanya mirip dengan progesteron misalnya CNRT agonis atau misalnya mitroxyprogesteron asetat dan sebagainya nah kembali ke pertanyaan apakah bisa mengecilkan atau menghilangkan dari berbagai literatur dari pengalaman klinis dan sebagainya yang bisa dicapai dengan terapi hormon adalah pertama hilangnya rasa nyeri jadi mungkin ibu-ibu sekalian yang mempunyai penyakit ini keluhan utama pasien dengan adenomyosis adalah nyeri nyeri bisa hilang misalnya dengan terapi hormon 4 bulan ke depan sejak 2 bulan saja sudah nyerinya hilang yang kedua yang bisa dicapai adalah berhentinya pertumbuhan jadi tidak membesar tidak membesar misalnya dari 6 menjadi 8 tidak tapi apakah bisa mengecilkan jawabannya sedikit jadi kita tidak bisa berharap misalnya dari 6 cm kemudian menjadi 4 cm tidak jadi paling-paling dari pengalaman saya pribadi mengecilnya hanya hitungan mili jadi mengecil hitungan cm saja jarang bisa dicapai nah demikian pula misalnya pada pasien yang perimenopos atau pasca menopos karena pertanyaannya yang sering disampaikan adalah dok apakah adenomyosis saya atau mium saya nanti mengecil atau hilang setelah saya menopos sebenarnya sama pada menopos artinya seseorang wanita tersebut tidak ada lagi produksi hormon termasuk hormon estrogen yang berasal dari indung telurnya sehingga pada masa menopos maka yang bisa dicapai adalah nyerinya akan tidak muncul atau berkurang sekali kemudian tidak tumbuh tapi apakah dia mengecil tergantung kalau sudah sekitar 6 cm dia tidak akan pernah hilang tapi kalau misalnya 6 cm seperti tadi yang ditanyakan yang pertama maka kalau tidak ada nyeri seseorang itu tidak memerlukan kesuburan lagi kenapa harus tindakan jadi bisa saja hanya dipantau kemudian pertanyaan kedua adalah miung jadi apakah miung 2 cm bagaimana mengecilkan atau bisa sembuh rahim itu sahabat sekalian itu ukurannya panjangnya panjangnya 7 cm lebarnya 4 cm tebalnya 3 cm jadi 7 x 4 x 3 cm normalnya segitu paling-paling variasinya naik 1 cm atau turun 1 cm dan dengan demikian kalau miung 2 cm itu masih relatif kecil namun demikian miung itu apakah menimbulkan keluhan atau tidak itu tergantung posisi di mana apakah di permukaan rahim apakah di otot rahim atau misalnya menonjol ke rongga rahim tapi berbeda dengan adenomiosis miung ini tidak terlalu tergantung pertumbuhannya terhadap hormon artinya kalau adenomiosis itu betul-betul tergantung tumbuhnya dengan hormon kalau miung ini tidak terlalu tergantung sehingga ketika ditanya akan bagaimana mengecilkan dia tidak terlalu respon dengan pengobatan hormon lebih respon apabila kelompok adenomiosis nah kemudian yang lain adalah berat badan saya 68 kg 68 kg kalau tingginya 185 tidak apa-apa ya tapi kalau tingginya rata-rata kita 160 165 170 berat 68 kg untuk seorang wanita kelihatannya memang sudah lompok overweight nah ini tidak menguntungkan untuk proses penyembuhan jadi walaupun miung tidak terlalu tergantung dengan hormon estrogen tapi apabila hormon estrogen itu berlebihan maka tidak baik juga dalam arti tidak bisa menghambat atau menghilangkan miung tersebut prinsipnya begini hormon estrogen itu diproduksi oleh ovarium diproduksi di ovarium nah pada orang yang overweight apalagi obesitas maka lemak-lemak yang berlebihan itu merupakan bahan bagu yang bisa dikonversi secara berlebihan untuk terbentuknya hormon sehingga ini tidak menguntungkan artinya kalau dibandingkan dikomparasi antara pasien yang overweight atau pasien yang normal yang berat badannya normal maka lebih menguntungkan untuk kesembuhan miungnya pada orang atau seorang wanita yang normal kemudian yang terakhir apakah setelah menopause adenomyosis otomatis tidak akan berkembang lagi atau malah akan hilang atau sembuh tadi sudah kita bahas bahwa pada saat menopause kalau adenomyosis itu misalnya ukurannya hanya 4 cm 5 cm dan sebagainya memang tidak akan berkembang nyerinya pun juga akan sangat berkurang dan adenomyosis ini sangat jarang bisa berubah menjadi kanker jadi selamanya menjadi adenomyosis saja bukan menjadi kanker dari rahim namun demikian kalau misalnya besarnya adenomyosis sudah besar saya pernah mendapatkan seorang dengan adenomyosis sebesarnya misalnya seperti kehamilan orang 18-20 minggu besar itu tidak akan pernah bisa mengecil walaupun pada masa pasca menopos bahkan pada beberapa wanita walaupun sudah pasca menopos nyeri itu tetap ada yang persisten tetap ada yang menetap karena sudah terlalu banyak perlekatan di dalam nanti saya tunjukkan gambar bahwa memang kelompok adenomyosis di sini selalu berisiko terjadinya perlakatan antara rahim dengan saluran telur dengan indung telur dengan usus di sekitar dan sebagainya yang menyebabkan nyeri yang dirasakan di perut bagian bawah kadang-kadang menjelar ke paha kadang-kadang bahkan saat buang air besar nyeri saat berhubungan seksual nyeri kemudian saat flatus pun kadang-kadang nyeri nah pada kondisi demikian tetap diperlukan tindakan operasi walaupun pasien tersebut sudah pasca menapos jadi demikian sahabat moga-moga share ini memberikan manfaat pemahaman yang lebih baik silahkan ajukan pertanyaan atau diskusi kita akan bahas kemudian di dalam sesi selanjutnya dari ASMI Tanya Dokterian mari dukung channel ini dengan memberikan like share comment and subscribe